Banyak orang yang mendapatkan cobaan yang berat Bang Dery Satu di tetangga saya yang gak terlalu jauh disini Ada yang bukan sebelum pandemi ini datang Dia pernah kena urusan riba dan gak banyak Bang Dery Bukan saya meremehkan uang begitu Tapi mungkin kita merasa karena mungkin yang udah cukup Diberi risiko cukup oleh Allah Mungkin gak ada pernah pikiran lah gara-gara sejuta bisa pindah agama Nah ini ada satu tetangga yang kira-kira mungkin dari rumah cuma satu kilo Saya dikasih tahu oleh lurahnya karena lurahnya dekat dengan saya Dan kemudian dia bilang kemarin itu ada orang kemari bawa kaka Bawa kaka kemudian dia daftar supaya bisa dipermudah Untuk mendapatkan izin pindah agama Malah si lurah tadi tanya apa yang membuat kamu pengen pindah agama dari Islam Dia bilang karena saya ditawari oleh seorang non-muslim Hutang satu jutanya dilunaskan Asal dia mau pindah ke agama yang lain Dengan melihat hal seperti ini baru sadar Bang Dery Selama ini sepertinya kita ini melihat semua orang ini baik-baik saja Menyamakan orang lain dengan keadaan kita Sehingga kadang kita ini sensitivitas kepekaan kita ini malah berkurang Malah ada hal-hal seperti ini Sehingga kita jadi orang muslim diajarkan oleh Allah luar biasa Seandainya setiap orang yang memiliki kekayaan Mau membagikan kekayaannya Setiap yang memberi bagian kekayaannya ke yang membutuhkan Insya Allah orang di Indonesia ini Tidak ada yang akan merasakan susah Bang Dery Cuma memang tidak semua orang yang diberi rizki ini Tahu bahwa sebenarnya rizki yang mereka kumpulkan ini Akan mereka temui lagi yaumil kiamat Jika mereka keluarkan untuk sedekah dan lain sebagainya Satu waktu Rasulullah bertemu dengan Siti Aisyah Beliau membawa kambing hadiah dari salah satu sahabat yang lain Kemudian Rasul mengatakan Saya akan keluar Silahkan Siti Aisyah dengan pembantunya untuk memproses kambing tersebut Setelah beberapa waktu Rasul kembali Dan Rasul tanya bagaimana kabar kambing tadi Rasul Sayyidatuna Aisyah mengatakan Sudah habis ya Rasulullah Tidak ada yang tersisa Kecuali hanya kakinya saja yang bisa kita makan Ini kan sebenarnya sudah luar biasa Saya bayangin orang dapat hadiah seekor kambing Kemudian yang disisakan untuk suami dan dirinya Hanya kakinya saja Padahal kalau kita kan mesti milih daging yang enak Orang lain dikasih kaki Tapi kalau Sayyidatuna Aisyah Malah beliau milih kakinya yang dipakai untuk Dimasak sudah sama Rasul Tapi Rasulullah mengatakan Bukan begitu Siti Aisyah Bukanlah yang tersisa Hanya kakinya saja Malah yang hilang itu kakinya Sedangkan seluruh tubuhnya itu yang tersisa Karena kalau di hari kiamat kita akan Akan kita temui lagi di hari kiamat Sehingga cinta dunia yang sebenarnya adalah Ketika kita sering sedekah Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Terima kasih telah menonton!